Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Mitos dan khasiat mistis kembangkan telat Bunga kantil atau jempaka Atau juga yang biasa disebut kembang kantil atau kembang jempoko oleh masyarakat Jawa Adalah salah satu jenis bunga yang sering digunakan dalam upacara-upacara adat Dan juga untuk sesaji dalam ritual-ritual yang berkaitan dengan hal-hal mistis Selain itu, kembang kantil juga sering digunakan sebagai sesaji Untuk benda-benda busaka seperti keris dan batu mustika Bersama jenis bunga lainnya seperti mawar dan melati Aroma wangi kembang kantil sangat disukai oleh makhluk goib dan kono Kembang kantil merupakan salah satu bunga kesukaan nyirorok itu Yang selalu dipakai sebagai hiasan pada rambutnya atau dipakai sebagai kalung Selain aroma bunganya yang disukai makhluk goib, konon Pohon kembang kantil juga sangat disukai makhluk goib, terutama kuntilanak sebagai tempat tinggal Selain itu, pohon kembang kantil juga sering menjadi tempat bersarang benda-benda busaka seperti keris dan batu mustika Maka, tidak heran jika kebanyakan pohon kembang kantil terutama yang sudah berusia tua Pasti akan terkesan angker dan menyeramkan Akan tetapi, meskipun dikenal sebagai pohon angker dan merupakan bunga favorit mahluk goib Ternyata kembang kantil juga memiliki beberapa khasiat atau manfaat yang berhubungan dengan dunia spiritual atau supranatural Mitos dan khasiat kembang kantil sudah menjadi kepercayaan turun-temurun sejak zaman dahulu Bahkan, sampai hari ini, meskipun tergolong bunga yang bernuansa mistis Tapi nyatanya, kembang kantil itu masih tetap diminati dan sering dicari sebagai salah satu persyaratan Untuk melakukan ritual-ritual yang berhubungan dengan dunia goib Konon, khasiat bunga kantil, lebih ampuh dibanding bunga-bunga yang lain Harga bunga kantil juga termasuk cukup mahal Terutama pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon dan pada malam Satu Suro Karena pada malam-malam tersebut banyak orang yang membutuhkan bunga ini sebagai perlengkapan ritual Bunga kantil juga dipercaya memiliki energi positif yang sangat kuat dan dapat menjaga serta menambah kekuatan goib dari benda busaka Dan oleh sepatutulah, para pemilik benda busaka sering menggunakan kembang kantil sebagai sesaji untuk merawat busaka-busaka miliknya Yang pertama, bunga kantil sebagai sarana pengasihan atau pelet Salah satu khasiat kembang kantil yang paling terkenal adalah sebagai sarana pengasihan atau pelet yang ampuh Khasiat bunga kantil untuk pengasihan tersebut juga ada kaitannya dengan nama kantil itu sendiri Yaitu dari kata kumantil yang artinya menempel atau melekat Ada banyak versi ilmu pengasihan atau pelet kejauhan yang menggunakan media kembang kantil Ada yang harus dilakukan dengan puasa dan ada juga yang tanpa puasa Ilmu pengasihan kembang kantil sangat ampuh digunakan untuk memikat target dari jarak jauh Karena keampuhannya terletak pada kekuatan sambung ruh dari bunga kantil Sehingga dapat menembus ruang dan waktu memasuki alam bawah sadar target secara goib Bahan-bahan yang harus disiapkan untuk memikat hati lawan jenis tanpa puasa Yang pertama siapkan sepasang kembang kantil warna kuning dan putih yang belum mekat atau masih kuncuk Lalu minyak zaparon merah Lalu minyak jempaka Lalu kain mori atau kain putih yang masih baru Lalu foto target atau foto terbaru Lalu mantra Mantra ilmu pelet kembang kantil Siro kang tak pujing langkai kantil melati Meluo kantim buka ati kang dadi sejaku Gelemau tak tresnani ngimbangono injiro hati Jebang bayine Lalu kalian sebutkan nama target Bin atau binti orang tuanya Nama orang tuanya Teko wlos teko asih marang insun saking kersana Allah Baca mantra Pelet kembang kantil itu sebanyak tiga kali Dengan menahan nafas dan dengan menggenggam sepasang kembang kantil Yang sudah disiapkan di telapak tangan-tangan Setelah selesai Oleskan minyak zaparon pada kedua kembang kantil tersebut Kemudian dibungkus dengan kain putih Setelah dibungkus dengan kain putih Selanjutnya letakkan bungkusan kembang kantil tersebut di atas foto target Atau oleskan minyak cempaka pada foto target Setelah itu baca mantra Ilmu pelet kembang kantil sebanyak 11 kali Setelah selesai membaca mantra Kemudian dilanjutkan dengan membaca Ya Rahman Wadudhi Ya Rahim Sebanyak 1111 kali sebagai penutup Setelah selesai Biarkan bulu bungkusan kembang kantil tersebut berada di atas foto target Selama satu malam Dan pada malam Jumat waki Tanam bungkusan kembang kantil tersebut di pekarangan depan rumah target Yang sering diliwati oleh target Setelah target melangkai kembang kantil yang ditanam di pekarangan rumahnya Maka pada malam harinya target akan merasa gelisah Tidak menentu dan terus berbayang-bayang wajah orang yang mengirimkan pelet kembang kantil kepadanya Timbangi pelet kembang kantil ini dengan tindakan nyata Misalnya dengan menemui target atau menghubungnya melalui telepon atau WA Agar target itu tidak bingung dengan perasaannya yang tiba-tiba muncul tersebut Lalu yang kedua untuk sesaji Sejak zaman dahulu Kembang kantil memang mudah dipercaya sebagai salah satu bunga yang disukai oleh makhluk goib Oleh karena itulah kemudian bunga ini sering digunakan sebagai sesaji Untuk ritual-ritual goib yang sering digunakan sebagai sesaji Untuk menambah kekuatan benda-benda pusaka Karena bunga ini konon juga sangat disukai oleh hodam pusaka Tapi sebetulnya kembang kantil adalah simbol pepilih atau pengingat Bahwa untuk meraih milmu iku kalakone kantilaku atau kantil Lekase kalawankas tegesekas ikunya atau sani Maksudnya untuk meraih ilmu spiritual serta meraih kesuksesan lahir dan batin Tidak cukup hanya dengan meminta atau berdoa saja Karena kesadaran spiritual tidak akan bisa dialami secara lahir dan batin Tanpa adanya penghayatan akan nilai-nilai leluhur dalam kehidupan sehari-hari Bunga kantil berarti juga adanya tali rasa atau tansah kumantil kantil Yang bermakna pula kasih sayang yang mendalam tiada terputus atau meletak Yaitu curahan kasih sayang kepada seluruh makhluk Kepada kedua orang tua dan juga para leluhur Karena pada dasarnya hidup ini untuk saling memberi dan menerima kasih sayang Dari dan kepada seluruh makhluk Oleh karena itulah bunga kantil sering digunakan dalam upacara-upacara adat yang bersifat sakra Contohnya dalam upacara pernikahan kembang kantil sering dijadikan hiasan untuk pengantin sebagai simbol Agar cinta dan kasih sayang kedua membelai selalu kumantil Jika setiap manusia memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama tanpa memandang suku, ras, dan agama Maka miscaya dunia ini pasti akan damai, tentram, dan sejahtera Makna kembang kantil dalam falsafat Jawa adalah rasa baki dan rasa hormat kepada kedua orang tua dan para leluhur Yang akan tetap kumantil di dalam hati serta merupakan satu ajaran yang diagungkan Orang Jawa yang memahami hakikat hidup di dunia tentunya akan mengerti jika kesuksesan lahir dan batin Tidak akan bisa diraih jika menjadi generasi penerus yang berhakah kepada orang tua Dan tidak menghargai jasa-jasa para leluhur Ungkapan rasa bakti kepada leluhur bagi orang Jawa Tidak hanya dalam bentuk ucapan, doa, atau puji-pujian saja Tapi lebih dari itu selalu ada tindakannya atas bentuk ketulusan sekaligus pesan untuk generasi-generasi berikutnya Salah satu wujud konkret rasa berbakti tersebut adalah berubah sesaji yang dimaksudkan sebagai persembahan atas segala hormat dan rasa terima kasih kepada para leluhur atas semua jasa-jasanya Masing-masing ubur rampe dalam sesaji memiliki maksud dan makna yang tersirat Bukan dimaksudkan untuk memberi makan arwah atau mahluk doib Tanpa memahami maknanya, persembahan sesaji akan terasa hambar dan mudah menimbulkan perasaan kapuruk Dianggap sesat, tidak ada tuntunannya dan ciri Tetapi semua perasaan kapuruk itu tentu datang dari kurangnya pemahaman dan informasi tentang maksud dan makna dari sesaji Misalnya saja, kebiasaan para orang tua pada zaman dulu yang suka menaburkan bunga setaman di perempatan jalan setiap Jumat Liwon Hal itu sekarang sudah jarang dilakukan karena orang takut dituduh musuh Padahal sesungguhnya, menabur bunga di perempatan jalan merupakan simbolisasi doa yang maknanya mencakup keselamatan dan keberkahan Untuk semua orang yang melewati jalan tersebut, bukan untuk memberi makan makhluk halus Doa yang penuh ketulusan dan kasih sayang akan beresonansi dan bersinergi dengan energi alam semesta yang penuh limpahan berkah Alam semesta akan menyambutnya dengan limpahan berkah dan keselamatan lahir batin kepada seluruh makhluk yang melewati perempatan jalan itu Demikian sedikit informasi tentang mitos dan khasiat mistis kebangkantil yang dapat kami sampaikan pada pemaparan kali ini Matur Sumanwun, semoga bermanfaat dan semoga berkenan Jangan lupa untuk seluruh-selurku bisa meninggalkan sejak-sejak di kolom komentar Mugiyo Rahayu, Satu Bumat Jangan lupa untuk seluruh-selurku bisa meninggalkan sejak di kolom komentar